oke akan saya buat bms nya guys pada video merakit bms 3s baterai 18650 ini guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya andy joshnet kali ini ini saya akan merakit bms 3s 12v baterai 18650 3bg 3.7v ini akan saya merakit bms nya ini bms saya beli di toko online beberapa waktu yang lalu namun kali ini baru saja saya buatkan dan saya bikinkan guys sesuai request anda guys oke ini bms 3s 12v ini saya beli murah di toko online seharga 7000 rupiah ini sangat murah sekali guys ya mudah-mudahan ini bisa dibuat guys untuk video kali ini dan ini ada voltmeter pada video sebelumnya sudah saya perbaiki baterainya ada beberapa baterai yang sudah saya perbaiki dan ini baterai yang sudah saya perbaiki guys ini saya taruh disini oke kemudian ini baterainya saya cek voltasi dulu terlihat 1,9 volt kemudian ini 1,5 volt dan ini baterai yang ada di wadah ini sudah tidak bisa di perbaiki lagi guys ini sudah rusak baterainya baterainya ini saya simpan dulu akan saya perbaiki lebih lanjut guys dan ini baterai biar biru yang saya cas dari tadi guys saya cek voltasenya 3,6 volt ini bagus sekali guys pada ketiga baterai ini guys yang saya cek voltasenya tadi guys oke ini saya bereskan dulu guys yang pada video sebelumnya ini saya buat tutorial memperbaiki baterainya guys oke ini akometernya saya pasang baterai untuk cek voltasenya dan ini pada BMSnya akan saya buka ini BMS saya beli di toko online seharga 7000an ini murah sekali guys BMSnya ini ada 0,4,2 volt 8,4 volt dan 12 volt pada BMSnya bisa saya dilihat ini pada outputnya yang terlihat min plusnya oke ini agar dayanya lebih terang saya pergunakan saya lampu dari HP untuk sementara guys nah itu lampunya lampu dari HP ini saya nyalakan buat lampu penerang pada tutorial ini guys oke selanjutnya ini saya tambahkan baterai sebanyak 3 biji ini ini saya siapkan buat merakit BMSnya guys oke sebelum saya lanjut buat anda yang baru saja mampir di channel saya Andi Joshnet jangan lupa tekan tombol subscribe dulu lalu tekan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video video tutorial terbaru dari saya Andi Joshnet oke ini saya cek baterainya 3 volt untuk baterai biru yang baterai ungu 1,8 volt anda lihat kemudian baterai merah 1,4 volt baterai merah lagi 3,5 volt kemudian baterai ini juga masih bagus sekitar 3 volt dan ini juga 3 volt guys dan ini baterainya akan saya rakit pada BMS oke ini ketiga baterainya terlebih dahulu akan saya lem pada bagian bodinya untuk mempersiapkan perakitan BMS guys nah ini sudah saya siapkan lem bakar atau lem tembak dan koreknya guys ini baterainya akan saya lem baterainya ini di lem karena saya tidak punya bracket guys jadi ini saya lem pakai lem bakar oke ini videonya masih lama dan videonya masih panjang jadi untuk merakit BMSnya ini BMS3S yang saya rakit ini karena video ini masih panjang jadi tanpa basa-basi lagi pada BMSnya ini akan saya rakit guys dan ini jangan diskip sikit kalau diskip nanti anda akan kurang kopi guys jadi simak terus videonya sampai selesai supaya anda bisa memahaminya dalam membuat rangkaian BMS ini guys oke check it out selamat menikmati 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 oke ini pada bms nya sudah jadi ini saya cek voltasenya 11,2 volt ini hasilnya pada rangkaian bms nya yang saya raket pada baterai ini tidak panas guys ini meskipun diparalel ini masih tidak panas jadi ini akan saya solder kabel main plus nya kabel main plus buat output ke beban guys ini kabel main plus nya ke output beban ke beban lampu amplifier atau yang lainnya bisa buat kipas juga juga bisa dipakai buat board atau mungkin monitor mini yang buat tv kecil ini juga bisa guys pakai rangkaian ini guys rangkaian bms dts 12 volt oke ini saya cek voltasenya setelah saya pasang kabel ini terlihat 11,2 volt guys ini pada rangkaiannya pada main plus nya kemudian pada voltmeter kita coba tes kita lihat voltasenya voltasenya 11,3 volt guys ini beda sedikit voltasenya kita dibis guys oke ini berhasil saya buat rangkaiannya kemudian ini akan saya coba tes dengan adaptor ini adaptor 1 ampere adaptor 12 volt guys ini saya coba tes dengan adaptor tapi adaptor ini voltasenya tidak sampai 12,6 guys tapi kurang lebih 12,5 guys pada voltasenya tapi tidak apa-apa ini ini sekedar ucoba buat di charge pada BMS nya guys dan ini saya perlihatkan pada voltmeternya nah ini terlihat 12,2 volt pada voltmeternya ini pada pengisian BMS nya dipastikan pada voltasenya pada voltmeter ini naik sampai kurang lebih 12,5 volt guys jadi ini juga masih bisa berfungsi guys buat mengecas baterai pada BMS yang di rangkaian ini guys oke seperti ini rangkaiannya guys oke sekarang jam 00.44 menit ini sudah tengah malam ini sudah sangat larut malam guys jadi ini saya buat rangkaiannya satu jam lebih guys karena proses syutingnya lama jadi ya cukup lama guys bikinnya guys oke ini kita lihat dulu berapa lama saat dipasang lampu oke sekarang jam 8 lewat 19 menit ini pagi hari guys ini baru saja saya pasang lampu pada rangkaian BMS nya dan ini voltasenya terlihat 9,5 volt oke ini beberapa waktu kemudian voltasenya sudah sampai 9,3 volt kemudian ini selanjutnya voltasenya sudah sampai 9,2 volt dan ini sebentar lagi lampunya akan padam guys kita lihat sebentar guys ini lampunya akan segera padam oke perhatikan baik-baik guys oke ini lampunya padam di posisi baterai 9,18 volt guys oke ini di depan tempat panel surya saya ini saya menggunakan panel surya 10 WP menggunakan modul step down dan ini step down nya saya pasang voltmeter step down nya saya pasang dioda kemudian menuju ke rangkaian BMS dan juga saya pasang ke volt ampere digital guys dan bisa dilihat ini kabel-kabel nya ini saya pasang pada volt ampere digital dan juga saya pasang pada modul charger mobil guys ini pada volt ampere meter nya terlihat 11,6 volt dan ampere nya terlihat 0,30 oke ini pada rangkaian BMS nya saya paralel 4 nanti ini di video selanjutnya akan saya coba paralel sampai 8 paralel guys atau mungkin lebih ekstrim lagi saya paralel 10 guys mungkin ini tantangan buat saya guys oke ini proses pengancasan baterai pada panel surya nya guys dan ini terlihat 11,7 volt pada pengisian baterai nya dan ampere nya terlihat 0,20 guys naik turun guys sampai 0,30 oke ini BMS yang sudah saya rakit tadi ini BMS akan saya coba cas pakai panel surya guys dan ini saya siapkan pada BMS nya dan ini sudah saya perkatkan pakai lem dan tidak mudah lepas guys dan ini kabel-kabelnya saya pasang seperti ini ini pada kabelnya saya solder langsung pada kutub-kutub baterai 18650 nya dan ini juga saya pasang kabel min plus nya pada output yang min plus dari beban guys ke lampu ke kipas angin dan lain-lain guys pada BMS nya yang saya rakit ini guys oke ini akan saya lepas pada rangkaian BMS yang isi 4 paralel baterai ini saya taruh dulu guys dan rangkaian BMS yang isi 2 paralel ini akan saya pasang pada volt ampere digital dan juga saya pasang ke modul step down yang terpasang pada panel surya oke ini sudah menyala ini sudah menyala pada lampu indikator volt ampere digitalnya guys dan ini juga saya pasang modul charger hp mobil yang bisa dipakai buat voltase 12-24 volt ini juga saya pasang pada rangkaian BMS isi 2 paralel ini guys dan ini sudah terpasang pada panel surya langsung ini bisa buat mengecas dan juga bisa buat menyalakan lampu guys oke ini lampu LED 1 watt harganya tidak sampai 500 guys di toko online dan ini bisa dilihat pada kabelnya ini dari panel surya menuju ke voltmeter lalu ke step down dipasang doda lalu menuju ke rangkaian BMS dan bisa dilihat ini rangkaiannya yang saya pasang pada BMS dan juga pada volt ampere meter dan ini pemasangannya sangat mudah sekali dan kalau anda masih bingung bisa anda lihat nanti pada gambar diagram skemanya guys ini saya buatkan gambarnya gambar diagramnya guys dan ini pemasangannya seperti ini bisa dilihat ini 11,5 volt ampere nya 0,32 ini naik turun guys dan bisa dilihat ini pada rangkaiannya seperti ini rangkaian BMS yang saya pasang oke ini saya tunggu guys pengecasan pada baterainya dan ini terlihat 11,4 volt ampere nya 0,20an guys dan ini saya pasang lampu LED 1 watt menyala guys oke ini kita tunggu pengecasannya sampai full guys dan ini baterai yang paralel 4 pada BMS yang saya buat ini ini akan saya tes setelah rangkaian BMS 2 paralel nya ini saya uji coba pakai lampu guys dan ini segera muncul akan saya tes menyalakan lampu setelah penggunaan BMS 3S paralel 2 ini akan saya uji coba guys oke kita ke teras depan rumah dulu guys kita ke depan oke ini di depan teras bisa dilihat ini pada panel surya nya yang terpasang pada atap benteng saya pasang disana guys ini saya zoom dan bisa dilihat itu panel surya nya guys saya pakai panel surya 10 WP ini sudah 2 tahun saya pasang dan masih tetap eksis guys dan ini cuacanya cerah pada siang hari ini guys oke kita ke dalam ruangan oke ini pada voltmeter terlihat 18,1 volt dan volt ampere meter nya ini terlihat 13,0 volt ampere nya 0 volt guys pengisian nya sudah penuh dan sekarang sudah jam 9 lewat 52 menit ini masih pagi guys oke ini pada voltmeter nya terlihat 13 volt ini akan saya uji coba buat nge-charge hp dan ini baterai nya saya gunakan baterai 18650 saya paralel buat pengganti baterai dari hp ini guys ini baterai nya sudah rusak jadi saya pasang baterai 18650 dan ini saya siapkan kabel buat saya charge hp nya ini kabel usb saya colokkan ke charger hp mobil yang saya pasang pada BMS panel surya 10 WP oke ini saya charge hp nya hp nya menyala dan ini hp nya proses pengecasan ini saya nyalakan aja hp nya yang terlihat oke hp nya sudah menyala dan ini hp nya berhasil menyala posisi baterai hp berada di 45% ini proses pengisian dengan baterai dari BMS dan juga langsung dari panel surya guys dan pada volt ampere meter nya ini terlihat 10,8 volt ampere nya 0,10 ini buat menge-charge hp langsung guys dari rangkaian BMS 3S dengan 2 paralel kemudian ini panel surya nya masih menyala dan itu kabel nya di atas pintu jendela guys dan ini kabel nya saya pasang di sini masuk ke dalam selas-sela jendela dan ini di luar dan kabel nya ini terpasang di sini melintasi gantungan baju jemuran guys dan itu kabel nya mementang di sana bisa dilihat itu kabel nya dan itu kabel nya yang terlihat kabel nya itu langsung ke panel surya di atas genteng dan bisa dilihat sendiri itu panel surya nya yang terpasang di atas genteng ini panel surya nya sudah 2 tahun dipasang di atas genteng ini guys ini masih awet pada panel surya nya dan ini cuaca cerah siang hari ini guys di depan rumah oke ini di dalam volt meter ampere sudah terlihat 11,2 volt pada ampere nya 0,33 ampere lalu pada pengecasan ampere nya sudah mencapai 75% guys ini sudah naik signifikan ini sudah 75% dan ini pada rangkaian BMS nya ini masih mengecas pada panel surya dan BMS ini akan saya pasang nanti guys oke ini voltasnya sudah 11,8 volt pada pengecasan baterai pada BMS ini terlihat 97% pada pengecasan HP nya guys ini sudah terisi penuh jadi saya coba saja ini sudah penuh HP nya kemudian ini pada volt ampere meter nya terlihat 12 volt dan ini pada rangkaian BMS nya yang disi baterai pada panel surya nya ini sudah penuh terlihat 13 volt dan ini pada panel surya 18 volt menuju step down kemudian ke BMS dan juga ke volt ampere meter dan ini saya cabut pengecasan HP nya oke ini berhasil di charge pada HP nya kemudian ini pengecasan pada BMS nya yang di pararis 2 ini sudah selesai kita bongkar karena ini akan saya buat uji coba untuk menyalakan lampu LED 12 volt pada rangkaian BMS 3S yang saya paralel 2 ini guys oke ini pada rangkaian BMS nya saya siapkan oke ini pada rangkaian BMS yang isi baterai 4 di paralel ini ini akan saya pasang ke volt meter yang ada ampere digital nya ini guys ini akan saya pasang dan juga ini arus nya juga akan saya pasang ke negatif pada baterai oke ini sudah terpasang bisa dilihat ini voltase nya 11,4 volt 0,29 ampere guys dan ini sudah terpasang pada rangkaian panel surya nya ke BMS menggunakan step down dan ini saya tidak gunakan SCC guys karena saya punya SCC tapi rusak guys ini baru saja dimulai siang hari proses pengecasannya oke untuk skema pemasangannya bisa anda lihat pada gambar pemasangannya seperti ini guys bisa anda lihat pada gambar supaya anda bisa memahaminya guys oke ini BMS ini akan saya uji coba pasang ke lampu buat saya ucapkan ini saya tes durasi guys pada rangkaian BMS yang baru saja saya charge menggunakan panel surya 10WP ini guys yang saya charge pakai BMS kemudian ini saya siapkan voltmeter dan juga lampu LED 12V ini akan saya pasang ini saya paralel dengan voltmeter pada lampu LED nya ini akan saya pasang pada min plus pada BMS yang baru saja saya charge ini guys saya pasang dan ini menyala lampu nya oke ini nyala lampu nya terang guys dan ini voltmeter nya terlihat 11,2V oke ini pada voltmeter nya terlihat 11,2V ini kita tes durasi nya guys dan oke sekarang jam 13 lewat 11 menit tes durasi sudah dimulai guys oke kita tunggu selama beberapa menit ini kita tunggu guys oke pengisian pada BMS yang paralel 4 ini yang dari panel surya ini sudah mencapai voltmeter 11,6V ampere nya 0,29V oke sekarang jam 13 lewat 31 menit voltmeter 10,6V pada BMS yang saya paralel ini kemudian yang saya charge ini voltmeter 11,7V dan ampere nya terlihat 0,27V dan sekarang voltmeter nya sudah 10,1V pada rangkaian BMS yang saya pasang pada lampu kemudian yang pada panel surya pada BMS 11,8V ampere nya 0,27V dan ini saya tunggu lagi pada tes durasi lampu nya yang menyala pada BMS nah ini sudah padam gas lampu nya ini cepat sekali gas jadi ini pengetesan pada BMS nya ini masih kurang jauh guys jadi baterai nya harus diparalel sangat banyak sekali guys biar bisa menyala semalaman guys oke sekarang jam 13 lewat 46 menit ini lampu LED nya sudah padam yang saya tes pada rangkaian BMS paralel 2 ini gas dan ini masih belum berhasil gas jadi ini nanti di video selanjutnya akan saya buat lebih banyak lagi gas akan saya paralel dan untuk BMS yang baterai paralel 4 ini ini masih proses pengacasan berlangsung dan ini voltmeter nya sudah turun sampai 5V karena ini sudah sore gas jadi ini pengacasan nya sudah berhenti dan ini terlihat 12,1V pada voltmeter nya ampere nya 0 guys dan ini akan segera padam guys oke ini sudah 5V voltasen nya sekarang jam 4 sore lebih 3 menit ini pada voltmeter 12,0V ampere nya 0 sudah tidak lagi mengisi guys karena sudah sore oke oke ini sudah waktu maghrib sekitar setengah 6 sore itu panen surya nya masih di atas genteng masih tetap eksis guys sampai sekarang sudah 2 tahun guys dan ini cuacanya cerah waktu maghrib guys oke selanjutnya ini pada rangkaian BMS nya yang terpasang tadi yang saya charge dengan panel surya ini akan saya nyalkan lampu nya skemanya sama sesuai pada gambar yang tadi muncul ini pada voltasenya 12,0V ampere nya 0,10V yang disedot pada lampu LED 12V ini guys dan pengisian baterai pada panel surya nya ini sudah tidak mengisi karena sudah malam hari guys dan ini terlihat 11,8V ampere nya 0,10V saat lampu LED nya dinyalakan ini pada rangkaian BMS nya saya pasang dan ini pada rangkaian BMS akan saya upgrade lagi guys di video selanjutnya pada rangkaian BMS ini akan saya coba paralel sebanyak mungkin guys jadi ini mudah-mudahan bisa berhasil guys buat lampu LED nya menyala semalaman sampai pagi sekarang jam 08 malam ini saya tes durasi guys jadi ini saya tunggu sampai mungkin jam 10 atau mungkin jam 11 sudah padam jam 12 padam atau jam 1 pagi padam ya kita lihat dulu guys oke sekarang jam 20 lewat 54 menit jam 9 kurang ini sudah padam lampunya nah ini tidak maksimal guys pada rangkaian BMS ini guys mungkin karena baterai nya yang beda-beda ini guys baterai nya ini saya pilih asal-asalan guys jadi ya cepat padam guys lampunya meskipun ini di paralel 4 biji ini guys di paralel tumpuk 4 ini guys oke selanjutnya ini pada rangkaian BMS nya yang paralel 4 ini akan saya pasang modul charger mobil ini voltasinya bisa disupply 12V sampai 24V ini buat mengecas HP dengan voltasi 5V ini saya pasang kabelnya oke sudah saya pasang kabelnya kemudian ini saya colokkan ke lampu LED 1W ini bisa dilihat sendiri pada charger HP mobilnya disupply 12V sampai 24V jadi 5V arusnya sampai 1A guys dan ini akan saya pasang ke lampu LED 1W ini kalau beli di toko online harganya tidak sampai 500V guys dan ini terlihat 11,8V ini kabelnya terpasang pada BMS dan BMS ini akan saya upgrade lagi guys di video selanjutnya akan saya paralel banyak guys jadi ditunggu aja di video selanjutnya ini agak lama guys ya mungkin 2 sampai 3 hari lagi baru saya upload guys videonya sekarang jam 20.58 ini saya nyalakan lampu LED 1W pakai BMS ini guys oke nah ini beberapa jam kemudian ini sudah padam lampunya jadi jam setengah 10 malam ini guys ini sudah padam guys jadi ini gagal guys saya paralel ini baterainya karena ini baterainya saya pilih asal-asalan guys jadi tidak saya lihat ampere nya dan juga voltasinya ini guys jadi ini asal pasang jadi ini nanti di video selanjutnya akan saya upgrade lagi dan saya coba paralel sebanyak mungkin guys ya mudah-mudahan ini aman guys pada paralel rangkaian BMS 3s ini guys kalau di video lain itu bisa diparalel sampai 8 guys jadi ini akan saya coba ini guys karena saya penasaran ini jadi nanti di video selanjutnya akan saya coba oke ini saya ada baterai-baterai 18650 yang saya beli online ini baterainya baru beli guys ini harganya seribuan guys ini baterainya masih bagus guys ternyata saya cek 4V ini ini jauh banget baterainya nih nanti di video selanjutnya akan saya coba ini saya pasang pada BMS jadi ditunggu aja pada lanjutan membuat rangkaian BMS 3s ini guys ini akan saya paralel sebanyak mungkin guys ini gagal dalam pengetesan BMS nya pada lampu dan juga pada LED 1W aja cuma nyala sebentar ini guys jadi nanti di video selanjutnya akan saya coba lagi guys oke demikianlah pada video membuat rangkaian BMS ini semoga bermanfaat jangan lupa like share subscribe dan komen sampai jumpa di video video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh